Cuma gara-gara pilak wanita ini harus diamputasi dua kaki dan tangannya. Pada April 2023, Sherry Moody, seorang guru seokolah menengah di Texas, menghadapi situasi tragis ketika mengalami amputasi empat anggota tubuh setelah kondisi medis yang serius. Kejadian ini bermula saat perjalanan kelas ketika Moody mulai mengalami gejala mirip flu, yang awalnya ia anggap remeh. Namun, gejala-gejala tersebut dengan cepat memburuk menjadi demam tinggi dan kesulitan bernafas, yang hal ini memaksa Moody untuk segera mencari bantuan medis. Setibanya di rumah sakit, dokter mendiagnosis Moody dengan pneumonia ganda, infeksi paru-paru yang parah, yang sering disebabkan oleh skeptococcus atau bakteri yang juga menyebabkan radang tenggorokan. Infeksi ini menyebabkan Moody mengalami shock septic, kondisi kritis yang secara drastis menurunkan tekanan darah dan mengancam nyawanya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dokter harus menempatkan Moody dalam keadaan koma dan memberikan obat-obatan untuk memulihkan aliran darah ke organ-organ vitalnya. Sayangnya, terapi ini secara tidak sengaja mengganggu sirkulasi darah ke ekstrimitasnya, mengakibatkan kerusakan parah pada anggota tubuhnya. Setelah kondisi Moody stabil, tim medis memutuskan bahwa amputasi di bawah siku dan lutut diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan memfasilitasi proses pemulihan. Miris banget ya guys, gara-gara flu doang.